Kecing Kucing Najis Sebagian ulama membedakan Seperti ulama malikiyah Kotorannya najis Kencingnya tidak Kenapa? Karena kucing Kencing sering dimana-mana Tapi kalau dia mau beol dia keluar dari rumah Dan waktu ada Kalau tidak salah Hadis kabukota ada Ada seekor kucing yang minum Dari Suatu tempat Maka bekas minumnya tidak najis Kata Nabi SAW Kata Nabi SAW Sebenarnya kucing itu Tidak najis Karena dia sering berputar-putar Di rumah kita, sering masuk sana Masuk sini, sehingga syariat punya Kaedah Bahwasannya sesuatu yang berat Dihilangkan dalam syariat Karena kalau begitu Setiap bekas minumnya Najis maka berat Karena kucing jilat sana Jilat sini Kalau jilatannya najis Maka menyusahkan Makanya mengatakan Bekas jilatannya tidak najis Karena ilahnya apa? Karena dia sering berputar-putar Mengelilingi rumah Oleh karena S.P.M.A. Mengatakan Dia bikin pula Kencingnya tidak najis Kenapa? Karena dia sering kencing Sana-sini Beda dengan kotorannya Kalau kotorannya dia Keluar Dia akan keluar dari rumah Akan menjauh Baru dia Gali-gali tanah Kemudian dia buang air besar disitu Ada pun air kecil Kadang-kadang dia Asal semklot sana-sini Ceret 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 Maka Untuk kemudian Belum lagi di bekas tubuhnya Kemudian dia Jadi susah kalau kita mengatakan Kencing itu najis Agak susah ya Namun dari hadis ini Dipahami oleh jumur ulama Bahwa asalnya Asalnya Kotoran Kucing najis Asalnya Kucing najis Asalnya Liur kucing juga Najis Dari Mafumukhalafah Dan Nabi mengatakan Tidak najis Nabi jelaskan Karena dia sering apa? Muter-muter Sehingga Sering lalu-lalang di rumah Sehingga akhirnya Syariat menjadikan dia Tidak Najis Karena ada ilahnya Dia sering muter-muter Di rumah Seandainya jilatannya najis Maka memberatkan kaum Kaum muslimin Namun dipahami oleh jumur ulama Berarti hukum asalnya Kencingnya Dan kotorannya apa? Najis Bahkan air liurnya Hukum asalnya najis Namun menjadi Tidak najis Karena apa? Karena dia sering Putar-putar di rumah Ini masalah khilaf ya Namun pendapat yang mengatakan Kencing-kucing tidak najis Cukup kuat Cukup apa? Kuat Dan para ulama besar Yang berpendapat Mungkin diantaranya Ash-Shawqani Rahimahullah Sebelumnya Imam Al-Bukhari Dan Ash-Shabi Dan Dawud Al-Zahiri Dan ada khilaf yang lain Supaya antum tidak khilaf Kalau antum dikecingi kucing Antum cuci saja Selesai Supaya tidak masuk Dalam masalah khilaf Namun kita ingat Ini adalah masalah khilaf Ada masalah fikir Banyak sekali masalah Khilaf Kita berlapang Di atas kala timbul khilaf Di antara kita Tapi demikian saja Para hadirin Hadiratik Rahmatik Semana Semana Terima kasih atas kala timbul khilaf